Humas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BB KSDA Jawa Timur, Gatut Panggah Persetio angkat bicara. Perihal video viral adanya penangkapan lumba-lumba di Pacitan, Jawa Timur. Menurutnya, petugas Risot Konservasi Wilayah atau RKW 6 Ponorogo Pacitan telah berkoordinasi dengan Pores Pacitan terkait kejadian dalam video yang viral tersebut. Gatut menegaskan, lumba-lumba masuk dalam daftar satwa yang dilindungi undang-undang. Sebagaimana diketahui, sebuah video yang menampilkan sekumpok nelayan yang sedang menangkap lumba-lumba viral di media sosial Instagram. Dalam unggahan video itu, terlihat sejumlah lumba-lumba yang sudah tergeletak di atas kapal. Sementara, awak kapal sedang disibukan oleh proses penangkapan. Gatut menjelaskan, sampai saat ini kapal penangkap lumba-lumba seperti yang terlihat pada video yang viral itu masih berada di tengah laut dan belum bersandar. Hingga kini, pihaknya bersama Satres Kim Pores Pacitan tengah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Ia pun belum menerima laporan lebih lanjut mengenai identitas kapal dan perusahaan penangkap lumba-lumba itu. Sebagai informasi, larangan penangkapan lumba-lumba termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam aturan itu, tercatat ada 904 jenis satwa dan tubuhan yang dilindungi, termasuk lumba-lumba. Bagi pelaku penangkapan satwa dilindungi, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!